Halo teman-teman kembali lagi ke channel Fakta Dunia Gunung, channel yang membahas tentang gunung-gunung Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas gunung yang yang terkenal di Pulau Jawa yaitu Gunung Merapi. Jadi, fakta apa saja yang ada di Gunung Merapi tonton video sampai habis ya. 17 fakta unik Gunung Merapi yang jarang diketahui kalau dengan nama Gunung Merapi, pasti terlintas adalah salah satu gunung aktif di Indonesia yang lokasinya berada di Yogyakarta. Gunung ini juga nggak pernah sepi pengunjung, sebagai tempat wisata bahkan sampai menjadi lokasi foto pre-wedding bagi sebagian orang. Tapi dibalik namanya, ternyata ada 17 fakta unik yang jarang diketahui. Kira-kira apa saja fakta unik tersebut? 1. Fakta unik asal mula nama Gunung Merapi ternyata, asal muasal nama Merapi itu adalah Meru, alias Gunung dan Api. Artinya, Gunung Merapi itu sendiri merupakan Gunung Api. Jadi, bisa dilihat sampai sekarang Gunung ini tetap menjadi Gunung yang aktif. 2. Lokasinya diapit oleh dua provinsi kalau ditanya, kira-kira di mana letak Gunung Merapi ini? Nggak disangka, ternyata berada di wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Beberapa daerah di Jawa Tengah yang dekat dengan gunung ini di antaranta, Boyolali, Muntilan, Magelang, dan juga Salatiga. 3. Sudah meletus sebanyak 68 kali nggak heran kalau sampai sekarang Gunung Merapi masih menjadi gunung paling aktif di Indonesia. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah 68 kali meletus dan beberapa peristiwa di antaranya menyebabkan banyak korban berjatuhan. 4. Uniknya Gunung Merapi berdekatan dengan Gunung Merbabu sudah tahukah kamu? Kalau sebenarnya Gunung Merapi lokasinya berdekatan dengan Gunung Merbabu yang merupakan salah satu gunung nggak aktif lagi sejak tahun 1700-an. Jaraknya sekitar 9,5 km, jadi kamu bisa menyaksikan keindahan dari kedua gunung ini dari sejumlah tempat. 5. Fakta unik Gunung Merapi pernah meletus setiap 5 tahun sekali. Fakta unik kali ini menyebutkan bahwa ternyata sebagai gunung aktif di Indonesia, siklus meletus gunung Merapi setiap 5 tahun sekali. Mulai dari tahun 2006, 2010, 2018, sampai di tahun 2020. 6. Miliki Wedus Gembel saat meletus, Gunung Merapi akan mengeluarkan awan panas yang punya nama khusus yakni Wedus Gembel dengan suhu antara 200-700 derajat Celcius. Dalam bahasa Jawa, Wedus Gembel artinya kambing berbulu lebat. Bentuk awan panas yang dikeluarkan gunung ini memang menyerupai kambil yang memiliki bulu lebat. 7. Puncak Garuda menghilang keunikan selanjutnya. Puncak Garuda yang ada di ketinggian 2.980 meter telah menghilang karena tergerus ketika erupsi muncul pada tahun 2010. Padahal, puncak Garuda ini adalah kebanggaan para pendaki yang berhasil mencapai puncak tersebut. Sayangnya, sudah menghilang akibat erupsi tahun 2010. 8. Punya juru kunci favorit siapa sih, yang gak kenal dengan sosok Bah Marijan? Sosok satu ini sangat melekat pada Gunung Merapi sebagai juru kunci yang diangkat langsung oleh Sri Sultan Hamengkubu Wono ke-9. Tapi sayangnya, Bah Marijan meninggal dunia saat Gunung Merapi meletus tahun 2010. Setelah awan panas berhasil menerjang rumahnya di Cangkringan, Yogyakarta 9. Gak ada sumber air di jalur pendakian kalau biasanya para pendaki mencari sumber air sebagai tempat peristirahatan. Sedangkan di Gunung Merapi gak ada sumber air di jalur pendakian. Jadinya, para pendaki harus siap dengan membawa air sendiri kalau ingin mendaki ke gunung ini. 10. Fakta unik Gunung Merapi miliki banyak wisata kalau kamu gak mau mendaki di sana. Kamu bisa mengunjungi beberapa objek wisata yang dekat dengan lokasi seperti Lava Tour, Kaliurang dan lainnya. Untuk Lava Tour sendiri, kamu bisa menikmati area Kaliurang yang sejuk dan juga asri. 11. Misteri Keraton Gunung Merapi ada sebuah kepercayaan di sana yang menyebutkan bahwa ada keraton Merapi di sekitar gunung yang memiliki istana lengkap dengan jalan dan lainnya. Disebutkan juga ada Empu Rama dan Empu Permadi yang menjadi pemimpin di keraton ini. Mereka tinggal di sana bersama para leluhur. 12. Kisah mitologi Gunung Merapi ada juga kisah mistis yang berkaitan dengan Gunung Merapi. Kisah ini dihubungkan dengan keraton Yogyakarta dan Pantai Selatan. Ada banyak sumber yang menceritakan kisah mitologi ini dengan cukup lengkap dan detail. 13. Dilarang melakukan pendakian hingga puncak sebenarnya gak ada larangan untuk melakukan pendakian di Gunung Merapi. Namun jalur pendakiannya dibatasi hanya sampai Pasar Bubrah. Artinya, pendaki gak boleh naik sampai puncak. Ada papan larangan yang telah dipasang oleh pihak pengelola di area Pasar Bubrah. Tapi, masih ada saja pendaki nakal yang melanggar aturan satu ini. 14. Tiga pendaki pernah tersesat ada fakta menarik yang bikin merinding. Disebutkan pernah ada tiga orang pendaki yang tersesat di Gunung Merapi selama tiga hari. Cukup lama juga, kan? Jadi, pastikan lagi kalau kamu mau melakukan pendakian, kamu harus paham tanda atau papan larangan pada trek atau jalur pendakian. Kalau enggak, kamu akan tersesat. 15. Fakta unik Gunung Merapi yang jadi patokan arah sangat menjulang dengan tinggi. Gunung Merapi dijadikan sebagai patokan arah utara jika ada orang yang tersesat atau enggak tahu arah, alias kehilangan arah. 16. Umur Gunung Merapi sudah 400 ribu tahun seperti yang sudah dijelaskan, kalau Gunung Merapi merupakan gunung paling aktif di Indonesia. Gunung ini sudah masuk ke golongan Gunung Merapi sejak zaman purba. Ada dua buku yang menjelaskan bahwa Gunung Merapi telah berusia 400 ribu tahun. Buku itu yakni Geologic Map of Merapi Volcano Central Java dan Volcanological Study of Merapi. Uniknya, saat itu nama gunung ini adalah Gunung Bibi bukan Merapi. Setelah hancur, nama Bibi hilang dan diganti dengan nama Merapi yang dikenal sampai saat ini. 17. Fakta unik letusan Gunung Merapi sempat hilangkan Candi Sambisari Erupsi Gunung Merapi pada 1006 Masehi disebutkan menjadi penyebab hilangnya keberadaan Candi Sambisari. Candi ini merupakan salah satu candi yang terletak 23 km di sebelah selatan Merapi yang sudah ditemukan sejak tahun 1966. Tapi, enggak cuma Candi Sambisari melainkan ada banyak candi lain yang kena imbas dari ganasnya Gunung Merapi ini. Kondisinya sudah hancur sampai enggak bisa diselamatkan lagi. Itu dia beberapa fakta unik dibalik keindahan yang dimiliki oleh Gunung Merapi. Kira-kira ada pengalaman unik lainnya kah saat kamu mengunjungi gunung ini? Yuk ceritakan di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video saya. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak.